oke halo teman-teman semua kembali lagi channel fake iguana teman-teman oke teman-teman jadi pada video kali ini ada request dari teman-teman yang sudah bertanya kondisi dari telur super red iguana teman-teman jadi kondisinya seperti apa langsung saja kita lihat disini ya sudah ada kotaknya dari telur super red iguana oke saya akan menurunkan kamera untuk menghadap ke bawah teman-teman ya jadi ini sambil saya cek sambil saya bersihkan kalau ada jamur atau apa ya kan kalau ada jamur dibersihkan langsung kasih herosin ya biar gak jamuran lagi ini serius teman-teman ini berhasil di ini apa namanya telur green iguana kemarin ya oke jadi itu sudah saya bahas di konten sebelumnya tentang bedak herosin yang bisa mengatasi jamur pada telur iguana teman-teman ini menurut pengalaman saya pribadi coba-coba yang menghasilkan ya jadi coba-coba tapi kok berhasil ya kan alhamdulillah dan sudah saya sharing ke teman-teman semua langsung saja ditonton teman-teman ya untuk teman-teman yang mungkin gagal terus menetaskan telur iguana mungkin terlalu lembok atau apa ya kan jadi harus dicek terus kelembapannya kondisi telurnya teman-teman oke gak usah banyak bajet lagi langsung saja kita cek satu persatu kondisi dari telur super red iguana ini belakang ya oke teman-teman jadi ini saya posisi santai ya posisi santai ini saya buka dulu teman-teman nah kita buka kita cek satu persatu kondisi dari telur super red iguana bagus ya lalu ini juga bagus alhamdulillah nanti kita cek-cek ya siapa tau ada jamur atau bocor teman-teman ini kelembapannya harus ditambah lagi mungkin ya karena sudah mau memasuki apa namanya masa menetasnya nah untuk telur yang ini ini bekas dari ini teman-teman ini apa namanya sobek ya gak tau kenapa sobeknya pas waktu saya mau bersihkan itu sobek dan keluar putih telurnya terus menerus terus saya biarkan dengan sendirinya renyah menutup ya menutup dengan sendirinya teman-teman nah benar-benar sudah aman sekarang ini salah satu jamur ya bisa dilihat warnanya berbeda dengan kulit telurnya tapi ini sudah saya laburi dengan bedak herosin Alhamdulillah aman lah oke ini aman Alhamdulillah tapi ini bagian samping-sampingnya ini sudah anu teman-teman sudah berembun ya mungkin sebentar lagi kalau sudah berembun gini sudah mendekati teman-teman ini juga bekas saya kasih bedak herosin teman-teman ya soalnya waktu itu berjamur lembab ya kan jadi langsung saya kasih bedak herosin dan jadi kondisi telurnya alhamdulillah bagus-bagus dan besar-besar tinggal kita cek embryonya nanti jadi memang telur seperti ini harus di cek terus sayang sekali kalau tidak di cek tiba-tiba berjamur ini mungkin kelembabannya harus ditambah lagi nanti akan saya ambil wadah satunya yang di green iguana akan saya taruh sini teman-teman jadi biar kelembabannya bertambah fungsi kelembaban itu untuk membuat cangkang ini menjadi lunak kalau sudah lunak memudahkan baby iguana untuk keluar dan menetas jadi saya akan ambil dulu wadahnya teman-teman ya nanti akan saya taruh sini saya potong dulu videonya nanti akan saya lanjut setelah saya ambil wadah air oke teman-teman jadi ini sudah saya taruh ya dua wadah air untuk kelembabannya biar semakin lembab dan cangkangnya bisa cepat lunak ini masih agak keras mungkin memang belum waktunya teman-teman nah semakin lembab wadah ini semakin sering kita harus cek teman-teman ya takutnya berjamur atau apalah ya kan oke kita tutup lagi ya jadi ini biar udaranya berganti teman-teman berganti menjadi udara yang lebih fresh lebih baru lagi oke kita tutup rapat ya kita kembali ke wajah saya teman-teman nah cakep kita majukan nah oke teman-teman oke jadi cek kondisi telur super red iguana sudah selesai ya sudah saya bersihkan sudah saya cek tapi ini tinggal satu yang belum teman-teman yaitu cek embryo nah cek embryo mungkin akan saya lakukan setelah video ini selesai ya soalnya hp-nya masih dipakai teman-teman ya hp-nya ini saya perekam pakai hp dan sebentar lagi kalau sudah selesai saya gunakan center untuk cek embryo dari telur iguana ini teman-teman ya semoga saja semua sehat nanti semuanya bisa menetas dengan baik ya takutnya nanti akan ada yang semoga jangan sampai lah yang gak bisa keluar teman-teman ya soalnya di kasus yang green iguana ini ada 2 butir telur yang gak bisa keluar teman-teman ya meskipun sudah sobek tapi yang 2 ya yang satunya sudah sobek tapi dia gak bisa keluar akhirnya saya coba untuk bantu melubangi atau membuka setelah saya tunggu-tunggu tapi dia gak keluar dan akhirnya dia berjamur ya ada air mukanya sini nah itu bisa dipastikan dia sudah mati lalu yang kedua ini yang kedua ini telurnya belum menetas maksudnya belum robek mungkin apa ya dia gak kuat untuk merobek telurnya teman-teman jadi di dalam satu telur ini ada 2 janin ya ada 2 baby iguana kembar yang tidak bisa keluar ya kasihan teman-teman akhirnya yaudah yang 2 telur terakhir ini gagal teman-teman yang lainnya sudah menetas ya ini lagi saya lampu tadi saya kasih makan oke jadi ini sudah selesai sesuai permintaan teman-teman yang request cek kondisi telur memang saya kalau lagi cek kondisi telur gak pernah saya kontenin soalnya sudah terlalu sering teman-teman soalnya saya cek kondisi telur itu seminggu bisa 2-3 kali ya gak berani tiap hari buka ya takut apa namanya suhu di dalam incubator ini berubah-rubah jadi 2-3 kali seminggu kalau saya selalu upload 2-3 kali seminggu tentang telur pasti teman-teman bosan enakan cari topik yang lain nah jadi request-an dari teman-teman yang request cek kondisi telur ini ya sudah saya cek ini bagian apa samping-sampingnya sudah apa namanya berair bukan berembun nah sudah berembun teman-teman terus ini makanya saya tambah lagi kelembabannya tadi saya cek kan untuk cangkangnya itu masih keras belum lembut atau belum lunak kalau sudah lunak dan berembun full sampai atas-atasnya sini sampai tutup atasnya itu bisa dipastikan menetasnya ya dekatlah harinya tapi kalau ini masih mungkin ya 3 mingguan teman-teman 3 mingguan semoga saja tidak sampai semoga saja lebih cepat lagi ya soalnya saya sudah tidak sabar ya bisa melihat baby super red iguana teman-teman ya nanti sama dengan green iguana yang gak akan dijual dulu sampai dia benar-benar apa ya benar-benar sehat lah benar-benar fit makannya rakus ya enak dipegang oke mungkin cukup sekian dulu teman-teman vlog saya kali ini tentang cek kondisi telur super red iguana alhamdulillah bagus semua gak ada jamuran mungkin ada yang sebelumnya sudah saya kasih hero scene tadi sudah saya tunjukkan ya bagian yang berjamur ya dan alhamdulillah aman ini saya sudah lama gak cek kondisi telur ya mungkin sudah seminggu atau dua minggu ya pokok saya terakhir cek ini sebelum green iguana menetas sudah lama sekali berarti oke terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like, komen, subscribe agar channel saya bisa terus berkembang agar saya bisa terus berbagi informasi tentang dunia reptil khususnya iguana lebat gecko kura-kura sul kata dan bearded dragon oke nanti kalau ini sudah selesai ya project iguana ini kan ini project ya project iguana sudah menetap semua nanti saya akan coba project bearded dragon teman-teman ya doakan saja sehingga iguana ini sudah selesai terus gecko ini belum waktunya saya cek tadi masih belum ada yang ovulasi untuk betinanya jadi project gecko masih belum ini project iguana sudah nanti saya akan beralih ke ini bearded dragon benar ini kalau project kecok adubia masih berjalan masih berjalan sambil menunggu saya akan coba project bearded dragon semoga saja berhasil dan saya ingin mencari betinanya dulu teman-teman ini soalnya ini kan jantan saya ingin mencari betinanya yang cocok yang pas seperti apa oke terima kasih sudah menonton bye bye